Terima kasih. Menaruh curiga yang sangat besar terhadap Faisa dan Fia. Karena bagi saya yang namanya cemburu itu merupakan tanda cinta. Bisa gak sih coba diobronin lagi sama Jul ya? Lebih-lebih. Dari hati ke hati deh gitu. Lo minta maaf atau apalah gitu. Intinya dalam tanda kutip mungkin sedikit ngerayu lah. Terlepas pada akhir nanti jadi atau enggak lo ngelamar itu hak lo. Gue gak punya kewenang lebih untuk maksa lo ya. Gue intinya masih bingung aja. Masih ragu kalau misalkan udah kejadian kayak gini. Jujur gue ragu. Buat melanjutin acara itu gue ragu. Tentu terus. Tentu ya? Ya. Di saat kita lagi ngobrol, tiba-tiba kamu angkat telpon. Dan kesempatan itu akhirnya saya coba tanya sama Fia tentang hubungan kalian. Tapi kalian emang sering jalan bareng. Enggak sih, paling cuma karena mengadu urusan aja. Kalau jalan gue senang-senang sih enggak bareng. Ternyata gue pikir kalian memang deket sahabat gitu. Cuma ternyata lo sahabatnya jule ya. Terus dia marah juga dong. Iya, dia cuma diemin aja sih. Jumlah gitu jadinya aku kena juga. Terus, sorry-sori mas. Iya, enggak apa-apa. Berarti gue tinggal tunggu kabar dari lo aja ya? Iya, kayak gitu aja. Gue minta waktu lah. Nanti gue kabarin dulu mas. Secepatnya jadi atau enggaknya. Gue kabarin dulu. Siap-siap. Oke. Saya menyudahi pertemuan di hari itu. Dan saya hanya bisa berharap... ...saya akan mendapatkan kabar baik dari FESA di kemudian hari. Soal keesokan harinya, tim dan FESA janjian untuk ketemu sama Jule untuk meminta maaf kepadanya. Minta maaf banget sama Jule. Aku udah gak bilang sama kamu. Aku udah jalan sama aku. Nanti aku bilang sama kamu, aku mohon. Aku minta maaf sama kamu. Kamu harusnya gak kayak gitulah. Walaupun api hati dengan aku, terpajak kamu harus bilang sama aku. Gimana sih kamu? Iya, aku akuin. Aku salah sama kamu. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Lu juga, Pih. Mau aja lagi diajak jalan sama dia. Lu juga, bahkan ya aku cuma nemenin doang. Kita juga sama teman. Kau gak ada apa-apa lagi. Ya, gue tau. Tapi kan gak harus kayak gitulah sih. Lu anggap apa aku, gue. Kamu juga. Kamu mau anggap apa apa sih sebenarnya? Iya, kan aku udah bilang. Aku minta maaf sebelumnya. Aku gak bilang sama kamu. Aku gak ngambarin kamu. Aku jalan sama api hati. Atau lah, disuruh kamu. Kamu kayak gini. Eksekusi pelamaran hanya tinggal menunggu hitungan hari. Tapi tiba-tiba Via menghubungi saya untuk bertemu dan ingin menceritakan tentang hubungan Fesa dan Jule. Sebagai sahabatnya Jule nih, pengen banget lamarnya tetap jadi. Jadi gimana pun juga, walaupun Fesanya bingung, ada masalah atau gimana, harus tetap jadiin. Sebetulnya kan kalau denger dari Fesanya kan, masalahnya siapa Jule-nya jelasnya parah gitu kan. Sejelas apa sih Jule itu? Iya sih, dia cemburuan banget ya. Tapi dibalik cemburu itu, dia sayang banget sama Fesa. Fesa-nya juga kayak gitu. Jadi itu biasa, biasa lah. Kesimpulannya adalah Jule cemburu melihat Fesa jalan dengan Via tanpa sepengetahuan dari Jule. Itu intinya. Akhirnya saya coba bertanya sama Via pada saat itu, kira-kira ini eksekusi pelamaran bisa dilanjutkan atau enggak? Terima kasih telah menonton!